Beruntunglah kita di generasi sekarang gak merasakan sakit saat tindakan bedah seperti saat operasi, saat digahit, bahkan saat cabut gigi karena udah ditemukan obat bius. Tapi pernah gak sih kalian berpikir apa yang terjadi kalau obat bius tidak ditemukan? Dulu sebelum ditemukannya obat bius atau anestesi, manusia menggunakan berbagai cara untuk mengurangi rasa sakit saat tindakan bedah. Ada yang pakai cara kasar dipegangin rame-rame biar gak berontak kesakitan. Ada yang dipukul kepalanya sampai pisang. Ada yang pakai cara yang lebih halus dengan menempelkan es sampai mati rasa. Sampai pakai ramuan ajaib yang isinya ternyata ganja. Tentunya cara-cara tersebut kebanyakan gak efektif bahkan kita mematikan. Sampai akhirnya dimulai perkembangan obat bius modern di Amerika Serikat sekitar tahun 1846. Ya, tahun 1846 di saat Indonesia masih dijajah Belanda. Tepatnya saat Perang Puputan di antara Raja Buleleng dan tentara Belanda di Bali. Di negeri Paman Sem malah udah ditemukan obat bius modern. Gimana ceritanya? Awalnya terkenal adanya gas tertawa yaitu gas nitrogen oksida yang bisa bikin orang mabuk, tertawa dan lupa segalanya saat menghirup gas ini. Sekitar tahun 1844, dokter gigi Horace Wells mencoba mendemonstrasikan menggunakan gas nitrogen oksida sebagai penghilang rasa sakit pasiennya saat dicabut gigi. Sayangnya eksperimennya gagal. Akhirnya 16 Oktober tahun 1846, seorang dokter gigi William Thomas Green Martin mencoba melanjutkan perjuangan Wells. Dia bekerja sama dengan dokter bedah, dokter John Collins Warren mendemonstrasikan melakukan tindakan pembedahan tumor rahang pada pasiennya, tapi kali ini pakai gas ether yang mirip sama gas nitrogen oksida. Gas ether ini dikemas dalam suatu kantong gas yang dipasang suatu alat seperti masker yang dihirup sama pasien. Nah, ternyata dengan penggunaan gas ini operasi lancar tanpa pasiennya merasakan sakit. Akhirnya tanggal 16 Oktober tahun 1846 jadi hari bersejarah bagi kedokteran dunia. Setelah itu penggunaan ether dipakai besar-besaran di berbagai rumah sakit untuk obat bius. Dua bulan setelah itu, Oliver Wendell Holmes memberi nama Anastasia untuk menggambarkan kondisi akibat obat bius ether ini. Anastasia berasal dari kataan yang artinya tidak dan estesia yang artinya rasa. Jadi anesthesia bisa diartikan tidak merasakan atau mati rasa. Gimana cara kerjanya? Obat bius ini memblokir sinyal rasa nyeri di sistem saraf. Sampai saat ini ilmu anesthesi sudah berkembang pesat dan pembiusan kini bisa dilakukan secara lokal ataupun secara umum. Kini obat bius bisa berbentuk gas yang dihirup atau juga dengan suntikan. Jadi bisa dibayangkan kalau obat bius tidak ditemukan, operasi sesar atau usus buntu mesti pakai cara primitif Seperti dipegangin rame-rame biar gak merontak kesehatan, Dipukul kepalanya sampai pingsan atau ditempelin es sampai mati rasa. Sungguh menyeramkan!